Halo teman-teman semua yang ada di akhirat dan juga dunia ya Sekarang nih aku mau reek ya Sebuah video baru dari Eric Olim ya teman-teman ya Nah disini kalian tau gak siapa Eric Olim ini ya Eric Olim ini ya orang yang toxic gitu ya Tapi sebenernya disclaimer dulu ya Aku ini bukan salah satu fans berat dari Eko Lim Eric Olim ataupun hater dia ya Dia itu punya video yang memang agak aneh dikit Tapi ada yang bagus gitu loh Dia itu kayak nge-toxic banyak Tapi dia lucunya juga banyak gitu Jadi Jadi guys aku ini sangat exciting kali ya Ini akhirnya kembali juga nih dari Masalah dia lah ya Semua orang juga punya masalah lah gitu ya Jadi disclaimer ini aku gak benci sama dia ya Aku juga gak nge-fans kaya lah sama dia Pokoknya ada video yang aku gak suka Tapi ada juga yang aku suka ya Kayak video yang MRO itu kan lucu juga kan Walaupun nge-disk orang gitu Tapi lucu gitu loh Udah lah langsung aja kita mulai ya teman-teman ya Hey guys it's your boy It's your boy Ini your boy anjir Kalian tau gak sekarang dia juluki apa ya kan Nanti kena bully pula Jadi ini video perdana gue Setelah mungkin 8 atau 9 bulan kita gak ketemu So this girl be apology video Oh iya teman-teman Ini apology video ya teman-teman ya Jadi si air kolam ini dia Video ini dia berarti Klarifikasi lah ya Tapi disini udah liat ya Kayak mana air kolam liat tuh Dia kayak rambutnya dihitamin gitu kan Pake kacamata biasa Ini kayaknya Menuju Silsilah pertaubatan kayaknya Kedalam Silsilah yang lebih baik Begitu air kolam liat Kalau misalnya Gue selama Beberapa bulan gak upload Gue selama beberapa bulan Yang mungkin kalian udah tau sendiri Apa yang terjadi sama gue Ah iya kami juga tau sendiri Apa yang terjadi sama kamu Begitu loh air kolam Tapi it's okay lah air kolamnya Asalkan lu Tau part aja lah gitu ya Kalau aku tuh Masalah-masalah itu Udah lah Santai aja ya kan Yang penting Konten bagus gitu kan Lucu ya kan Kalau bisa positnya Lebih dikurangin Tapi si Gue kejarah Gue gak sepereh Ya Karena kesalahan gue sendiri Sudah ini Disruks Nah Dada yang aku sendiri Ini as legal Dia Wajar kalau mau ditangkap Dan Itu murni Tuyur kesalahan gue sendiri Oke teman-teman Disini dia Udah lah ya Dia sendiri yang bilang ya Berarti aku gak apa-apa nih Kalau bilang dia itu Memang Ditangkap Dikarenakan dia Menggunakan alkoba Teman-teman Eko Lim ini ya Kasian Kasiannya sama dia juga Mungkin Waktu itu memang Waktu dia tosik Jadi Di video ini Gue mau ditangkap sama kalian Karena Apa yang tau Ah Santai aja lah bro Kalau aku sih Asalkan Udah bertobat ya kan Anjir banyak bacot Mungkin kalau aku ini Udah lanjut aja So jadi Gue masuk penjara itu Tanggal 5 Bulan Juli 2019 ya Untuk tanggal hari Gue masuk Dan Gue Anjir banget disana Gue ngerasa itu Jadi kenal lagi gue Tapi ya Gue cowok Gue harus ngomong-ngomong Gue harus ngomong-ngomong Gue masuk penjara Harus Lewakin sidang Dan akhirnya Kepungsan sidang Rehabilitas Dan Gue sangat Terima kasih So Jadi Nggak perlu panjang Gue cuma mau Sedikit sharing aja Atas apa yang terjadi Gue merasa Disini dia mau sharing Apa yang terjadi ya Teman-teman ya Waktu dia Waktu di penjara mungkin Atau di Waktu proses ke penjara Begitu Betung banget Karena gue masih Bisa dikasih Ada disini Gue merasa Betung banget Karena gue masih bisa Temu kalian Akhirnya Oh Dia masih inget Sama fans dia lah ya Kan Dan Di penjara Dan di rehabilitas They really changed me A lot Itu mengubah Cara pandang gue Mungkin kemarin-marin Gue udah terlalu sombong Mungkin kemarin-marin Gue udah terlalu lain Nah Dia ini kan Kemarin kan juga Pernah ini ya Bikin video Untuk diri dia sendiri Si Erko Lim ini Untuk dia itu Jangan terlalu sombong Gue udah terlalu Over contingent Atas apa yang gue lakuin Gue ilang arah Dan Gue Persyukur Sebabnya yang gue deketin Dia sampai akhirnya Di tahap dimana Karena semua Keterbatasan Dikasih ke dua Akhirnya Lu Montor TV Sambil lo Merokok Makan Itu udah enak banget Gue juga Merasa beruntung Gue dipinjara Amaran Oke teman-teman Berarti dia merasa Beruntung di penjara Karena dia bisa Membuat diri dia lagi Lebih ini lah ya Lebih Stay low gitu ya Sebelum dia di penjara Katanya sendiri Dia itu Agak Sombong gimana lah gitu Over confidence ya Terlalu percaya diri gitu Mungkin kalo misalnya Mungkin nanti-nanti Gue gak dipukul Kayak gini Sama tolan Gue gak tau Gue gak jadi apa Mungkin gue gak ada disini Mungkin gue udah mati Mungkin gue udah Di penjara Cukup lama Ya gue merasa Beruntung aja gitu Gue dikasih Sopetanya sekarang gitu Maksud dia tuh Dia beruntung Ditangkep cepat gitu loh Biar dia narkoba Dia tuh gak terlalu lama Begitu kan Tapi jujur aja Bukan gue bangga Dengan penjara Tapi Oke Dia gak bangga ya Berarti Dia tobat lah gitu Ini menyesal Ini klarifikasi video ya Teman-teman ya Gue tuh dikasih Lihat banyak Hal yang Belum pernah gue liat Pada saat gue di luar Gue di penjara Banyak banget bersyukur Sama apa yang gue punya Karena banyak banget orang Lebih gak Seberuntung gue Dan disana Gue banyak belajar Arti-kata Bersyukur sih Karena Ya Mareng-mareng gue terlalu naik So I just wanna say Sorry to all of you Gue Merasa gue banyak Kecewain orang Gue Merasa gue banyak Kecewain orang Gue Tantang-tang dekat gue Terus juga Kalian ya Feet support gue Iya gue support lu Aku support kau lah gitu ya Kalo aku Tapi kalo yang Tosiknya kebanyakan Lucunya enggak Enggak sih Dikurangin lah yang itu ya Ya Gue Gue salah jalan begini Oke lah Gak apa-apa Yang penting udah Kembali lah ya Ke jalan yang benar ya Dan gue Bener-bener terima kasih banget Sama semua keluarga gue Memang-menang gue Dan juga Sopper-sopper yang masih Dukung gue selalu Tuh Sopper-sopper dengar tuh Dia masih Ada rasa lah Sama kalian ya Fans-fans Fans-fans Dia namanya Sopper ya Dia itu Sopking Panggilannya And special thanks To my girlfriend Ya Dia benar-benar menemani Gue dari Awal sampai akhir Ya She just Sopper Dan Teman-teman yang Sebelumnya Mungkin Enggak terlalu deket Sama gue Tapi Kayak mereka Bisa ngasih Aksi yang Menurut gue tuh Ya Gak mungkin Gak mungkin kayak gitu Mereka masih Percaya sama gue Mereka masih Bantu gue Shout out buat semua Teman-teman gue Dan shout out buat semua Soppers yang Udah ngasih gue Degungan moral Yang udah jenguk gue Sebelumnya Sebelumnya Jadi misi Misi kedepannya Mungkin nanti gue Pengen Berubah jadi Lebih baik lagi Aja Nah disini lah ya Ini berubah jadi Lebih baik Gue pengen Orang tuh Lebih tau Eric Colim tuh Kayak gimana Bukan kayak Oke Aku mau tau Lu sekarang Gimana Eric Colim ya Gue ngefaking Di depan kalian Kayak gue Jadi diri gue Sendiri Ya Lalu sometimes Iya Muka itu Perlu ya Cuman kayak Oke Dia itu Kemarin tuh Gak ada Faking ya Sekarang mungkin Ada Faking lah Yang gue lebih Kasih liat Gue tuh sebenernya Kayak gimana Dan gue Seperti ini Oke Ini video aja Gak ada yang lucu Anjir Ternyata Ini stopking Biasanya ada lucunya Gitu loh Dan Yang gue minta tolong Sama kalian adalah Ya Maktin gue Dan gue bawa Berubah jadi Lain mereka Aja Liat tuh Temen-temen Stopking So guys Thanks for watching And see you on the next videos Peace Love and soul And stay slow Nah guys Gimana tuh guys Tentang si Eric Olim ini ya Dia udah I'm Home ini Yang berjudul I'm Home ini ya Video dia itu Kralifikasi dia Dan juga Apa dia ya Sepengalaman dia Waktu disana Jadi intinya disini Dia itu bilang Dia mau berubah Begitu temen-temen Jadi ya Aku juga Dukung dia lah ya Kalo Eric Olim ini Sebenernya dia ada Bakatnya juga Jadi youtuber gitu Temen-temen ya Dia itu Kalo nge-toxic Ada lucunya gitu Ada orang yang Nge-toxic tapi tak lucu gitu ya Dia itu beda orangnya Oke Kalo aku disini Sekali lagi aku disclaimer ya Buat kalian shoppers ya Aku ini bukan fans dia Tapi juga Bukan Apa dia Hater dia ya Oke Kalo aku tuh Suka dia yang lucu gitu loh Oke Temen-temen ya Ya Nah oke Siap lah Sekarang reviewnya udah Sudah 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 Like Comment Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video